Hai, kembali lagi bersama saya Regina dari Laboratory Center Alam Sutra. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai custom komponen. Di tutorial sebelumnya, kita sudah membahas mengenai inputan, button, dan list. Nah, tutorial sebelumnya, kita telah membuat, jadi ketika kita input, kemudian kita klik add. Nah, kemudian inputan yang kita input tersebut akan dimasukkan ke suatu list. Dan list tersebut ditampilkan di bawah button dan inputan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita baru mengimplementasikannya hanya di satu komponen, di app.js. Lagi pula, React atau React Native itu konsepnya merupakan komponen-komponen. Nah, sehingga kita harus membuat custom komponen. Nah, untuk membuat komponen-komponen, saya akan membuat folder pada folder tutorial React Native. Ini folder yang akan saya namakan src atau source. Nah, source ini merupakan top-level folder yang akan nge-wrap semua folder-folder yang diperlukan. Nah, pada folder src ini, saya akan membagi menjadi dua, yaitu komponen dan containers. Nah, kalau komponen itu yang isinya hanya custom-kustom komponen atau functional komponen. Kalau container, isinya itu komponen-komponen yang ada kelasnya, seperti ini. Nah, cuman kita akan membuat komponen dulu. New folder, components. Nah, pada komponen ini, kita akan membuat komponen list. Jadi, saya akan membuat lagi new folder, listitems, listitem, kemudian saya buat newfile, listitem.js. Nah, di sini kita akan membuat funksional komponen, jadi sama seperti react.js, kita bisa membuat funksional komponen. Nah, seperti biasa, kita import dulu react-nya. Import react from react. Kemudian kita bikin funksional komponen-nya, dengan menggunakan const. Lalu, nama komponen yang kalian mau, listitem. Dengan menggunakan arrow function. Kemudian, jangan lupa untuk di-export dulu. Export default listitem. Nah, untuk ini, saya menggunakan kukum buka dan kukum tutup, supaya dia langsung nge-return. Nah, kemudian, sekarang kita ingin membuat listitem seperti yang ada di app.js. Nah, seperti ini. Nah, kalau begitu, kita harus membuat view dan text-nya. Jangan lupa, untuk kita menulis seperti yang di text, seperti text-p yang ada di HTML, Nah, kita harus menggunakan komponen text. Jadi, harus di-wrap dengan komponen text. Jangan langsung di-wrap dengan komponen view. Nah, komponen-komponen tersebut tentunya harus di-import dari react-native. Import from react-native. Nah, kita import dulu view sama text. Nah, sekarang kita akan membuat listitem-nya. Jadi, di app.js ini, text ini, yang untuk mengeluarkan hasil dari list country-country yang kita input, Nah, ini akan di-replace dengan komponen listitem. Nah, caranya itu, di listitem ini, kita harus membuat text. Nah, text tersebut, komponen text tersebut, harus di-wrap dengan komponen view. View. Kemudian, text. Nah, lalu, bagaimana caranya untuk menampilkan apa yang kita input dari si app.js ini? Nah, jawabannya itu adalah dengan props. Props atau property. Jadi, bisa di-istilahnya itu, kalau si prop ini, dia sebagai komunikasi data antara parent komponen dengan child komponen. Nah, parent komponen yang dimaksud dengan parent komponen dalam proyek ini, parent komponennya merupakan app.js, sedangkan child komponennya merupakan listitem.js. Jadi, listitem ini karena di-wrap dengan app.js, sehingga si listitem menjadi child komponen. Nah, untuk bisa memanggil props, kita harus tambahkan props dulu di parameter functional komponennya. Kemudian, props, sorry. Kemudian, props.country name, misalnya. Nah, ini bisa apa aja? Nah, ini merupakan data yang nanti akan dikirim dari parent komponen, yaitu si app.js. Nah, untuk sementara, namanya country name dulu. Nah, kemudian di app.js, untuk kita bisa menggunakan komponen listitem, kita harus import dulu. Import listitem, sama seperti yang di web, yang di react.js, l-nya huruf kapital, from, src, listitem, listitem. Nah, listitem ini nggak perlu ditambahin .js lagi, karena dari build workflow si react ini, dia sudah menambahkan secara otomatis extension-nya. Jadi, kita nggak perlu tambahin file extension lagi. Nah, kemudian, kita akan mengganti ini dengan komponen listitem yang sudah kita buat. Listitem. Nah, karena kita nggak perlu nambahin sesuatu di dalam listitem ini, jadi kita pakai yang langsung self-closing tag aja. Jangan lupa, kita harus tambahin key-nya. Nah, karena key-nya ini karena kita belum punya unique ID, jadi kita pakai index dulu untuk sementara. Kemudian, baru datanya. Datanya yang akan dikirim ke chart komponen, yaitu listitem. Nah, karena kita sudah buat disini namanya country name, sehingga yang disini harus kita sesuaikan namanya country name. Nah, country name ini dari si country. Jadi, ini datanya yang isinya itu adalah country. Yang kemudian akan dikirim ke chart komponen. Nah, nanti hasilnya akan ditampilkan disini. Kayak begitu. Nah, kalau sudah, coba kita reload aja aplikasinya. Nah, kalau sudah, coba kita input misalnya Indonesia. Misalnya lagi Singapore. Nah, sudah berjalan seperti yang biasanya. Seperti yang sebelumnya kita pakai. Hanya saja yang berbeda adalah kita menggunakan custom komponen. Seperti itu. Nah, dengan adanya custom komponen, struktur codingan kita ini akan menjadi lebih terorganisir dan lebih mudah daripada kita harus melihat strukturnya kayak gini kan jadi agak pusing kan ya. Nah, sehingga ini bisa juga dijadikan sebagai custom komponen. Nah, seperti itu. Nah, untuk tutorial kali ini sampai sini dulu. Sampai jumpa kembali pada tutorial selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.